selamat menikmati nah itu ya bun cucian piringnya udah numpuk sampai pas tafelnya tuh gak muat kayaknya lanjut lagi setelah itu aku mau lap-lap dulu kompor yang udah banyak minyaknya ya bunda serius deh ini tuh kompornya udah kotor banget ya bun tatakannya juga udah kotor jadi mau aku cuci dulu nah ini bagian yang sangat kotor biasanya ya bun karena makanan yang kita masak itu biasanya kan pada jatuh di bagian bawah kompor sini jadi kita harus rajin lap minimal itu satu minggu sekali ya bun ini aku udah satu minggu gak aku lap jadi ya lumayan kotor nah setelah itu ini aku mau lanjut ke area percucian piring ya bun ini udah menggunung sampai-sampai west tafelnya tuh gak muat ya bun bunda bisa lihat kan ini tuh saking apanya ya bun saking malesnya apa ya gak dicuci-cuci padahal ini tuh baru semalam loh tapi kok udah numpuk kayak gini lagi ya bun oh ya aku mau siapa-siapa bunda dulu nih halo-halo bunda yang ada di rumah lagi padang apa ini oh ya udah beresan belum semoga kalian gak bosen ya lihat video aku yang kayak gini-gini aja kalau belum beberes semoga setelah bunda-bunda lihat video aku bunda bisa ikutan beberes ya bun ada rasa-rasa gimana gitu ada magnet gitu ya bun biar hatinya cepat bergerak juga untuk beberes biasanya kan penyakit ibu-ibu kan itu ya bun males gitu kayak aku biasanya tuh kadang tuh kalau lagi males tuh ya males gitu ngapa-ngapain terus kalau udah lihat video beberes gitu aku juga jadi ikut termotivasi gitu ya bun untuk beberes rumah gitu oh ya aku mau sedikit cerita ya bun dulu itu aku tuh seneng banget perintilan-perintilan dapur gitu yang serba pink gitu tapi makin kesini kenapa ya aku kok jadi agak-agak suka lagi sekarang karena tuh kayaknya kelihatannya tuh rame banget aku kesininya tuh lebih suka warna-warna putih gitu malahan ya bun dulu tuh aku sering banget kumpulin perintilan kayak ini ya kayak mangkok piring itu semuanya warna pink kayak bekakas itu semuanya warna pink bun tetapi untuk saat ini aku udah gak suka gitu ya bun apa bosen apa-apa gitu gak tau ya oh ya ini aku udah bersihin tatakan kompornya ya bun ini tuh lumayan susah biasanya kalau ingin bersih bunda bisa pakai citron yang dicampur sama deterjen bun nanti dia tuh bakalan ngelotok hitam-hitamnya gitu kerak-keraknya ya alhamdulillah cucian piringnya yang tadinya menggunung sekarang udah gak ada ya bun udah bersih nah ini padahal kita sebagai seorang ibu rumah tangga baru aja bersihin di area dapur aja ya bun belum nanti kita nyuci belum kita nanti lepetin baju nyapu rumah nyapu halaman terus beres ruang tamu ruang tengah kamar gitu ya bun jadi menurut aku tuh gak ada habisnya gitu pekerjaan kita sebagai seorang ibu rumah tangga tapi tuh gak ada bekasnya ya bun udah lah yang penting ini udah alhamdulillah udah bersih udah kincolong semua tinggal aku mau bersihin lantainya ya bun nah biasanya aku tuh taruhin tatakan seperti ini bun supaya wajan di pantat wajan itu gak item ya bun oke ini aku lanjut lagi ya bun bersihin di bagian lantainya dan ini kamar mandinya bun jadi kamar mandi aku tuh nyempil di dapur gitu kecil banget nah ini aku mulai sapu lantainya dulu setelah itu aku mau pel ini anak aku masih tiduran ya bun habis ini aku mau lanjut buat mandiin anak aku tuh kan pekerjaan kita tuh sebenarnya tuh banyak banget ya bunda apalagi punya dua bocil kayak aku ini pokoknya rumah itu gak bakal rapi ya bun rapi habis diapihin sebentar kayak gini nanti bakalan berapa menit lah lima menit itu udah bakalan ini lagi berantakan lagi gitu jadi tuh rapihnya cuma sebentar ya bun ada gak nih yang ngalamin kayak aku rumahnya tuh rapihnya cuma bentar doang tapi kadangan aku tuh malu ya bun kadangan kalau temen dateng gitu pas apa pas ada orang main gitu rumahnya tuh berantakan tapi mau gimana lagi karena kita kan punya bocil-bocil alhamdulillah ini aku tinggal ngepel ya bun udah nyapu udah ngepel tapi ini tuh masih di bagian dapur ya bun belum nyuci baju belum segala-galanya terus abisin aku mau mandiin anak aku juga semangat ya buat bunda-bunda atau ibu rumah tangga semangat buat kita semua dan tetap jaga kewarasan ya bun supaya suasana rumah itu tetap adem ayam gitu oke mungkin cukup sekian dulu ya bun video dari aku salam kenal ya bun dari aku seorang ibu rumah tangga dengan dua orang anak selamat selamat selamat